Intro Belum usai masalah Virgon terselesaikan dengan baik Mulai dari kasus perceraiannya dengan Inara Rusli Hingga isu asmara Virgon dengan Kia Putri Namun kini yang muncul ke permukaan justru bukan mereka berdua Melainkan Eva Manurung, sang ibu yang justru menjual kisah asmara di Jagat Maya Bagaimana tidak, wanita 52 tahun itu terlihat mesra dengan seorang pria bernama Jordan Ali Seorang aktor tampan yang biasa menghiasi layar kacang yang diduga kekasih barunya Hal ini diketahui melalui laman media sosial berbagi video Dimana Eva dan Ali memperlihatkan kemesraan keduanya Bak buber kedua, bunga bermekaran telah menandakan cika keduanya sedang memupuk benih cinta Walau tak sudah lagi muda, namun namanya cinta tak memandang usia Dalam menggahan tersebut tertulis sebuah caption Semesta ini yang mempertemukan cintaku dan dia, my love Benarkah keduanya memaduk kasih dan cinta? Atau hanya sekedar mencari sensasi belaka? Entah benar atau tidak, yang jelas terlihat dari raut wajah Eva yang begitu tulus memandangi pria kekasih hatinya Hal ini tergambar dalam unggahan video di laman media sosial keduanya Yang memperlihatkan kemesraan antara Eva dan Ali Kalian ini yang kalian incir sama saya ya Ada itu kawan aja sih Temen aja Ada sesuatu yang gimana gitu Sampai sekarang ya gak ini sih Cuman emang orangnya dia perhatian banget gitu aja Udah lama dia kan juga kan seniman kan gitu Cuman dia di acting Saya juga kan di acting banyak kan juga saya main di layar lebar Pernah beberapa ketemu sama dia gitu Jadi di lokasi syuting tau sendiri kalian kan Kayak apa ininya kan Apa namanya Susahnya Kadang-kadang di lokasi mau ngambil air aja jauh ya kan gitu Dia sering tolong-menolong aja gitu Ogah disebut pacaran dengan Jordan Ali Tapi mengapa kelekat keduanya justru bak dua insan yang tengah dibabuk asmara? Mungkin Eva dan Ali memang sudah akrab Yang menandakan tak ada jarak di antara mereka Namun kedekatan antara wanita 52 tahun itu dengan Ali Bukan hanya sebatas sahabat Akan tetapi lebih mengarah kepada kepedulian dengan kehidupannya Meski begitu Eva tak gentar jika harus dihujat keluarganet Soal dirinya dekat dengan berondong Lucu ya Ya kalau dilihat dari laki sama perempuan Ya kan Yang penting jawab perempuan sama perempuan laki sama laki kan gitu Ya namanya laki sama perempuan mungkin orang banyak hal yang dipikirin kan gitu Coba kalau itu saya perempuan sama perempuan pasti dibully juga Ya apapun itu ya Saya sih tergantung kalian yang menilai Tapi kalau sampai detik ini saya bilang saya bersahabat Jauh sebelum merobak isu kedekatan Eva dengan Ali Rupanya dahulu banyak pria yang mendekati ibunda Virgon ini Bak primadona Eva menceritakan Jika keluarganya mengetahui Jika sang ibunda tengah dekat dengan pria berdarah Manado Selain itu Dia juga sempat hampir menikah dengan seorang pria Namun batal di tengah jalan Karena suatu kesalahan yang tak bisa dimaafkan Berasaan cinta terus bergelora Eva pun tak putus asal untuk mencari cinta Bukan hanya berdarah Indonesia saja Eva rupanya tengah dekat dengan seorang pria bule keturunan Inggris saat ini Kalau cowok ada nih Dilihat di ini saya ada orang Inggris Sampai detik ini Sampai saya bilang tadi Kamu jangan call saya ya Karena saya lagi interview di TransTV gitu Emang kamu siapa? Saya gak pernah bicarakan siapa Tapi jangan keringkong Kalau kalian gak percaya nanti saya tunjukin ini saya Menginjak usia 52 tahun Eva mengaku jika dirinya merasa kesepian Hal ini yang membuat Virgon dan Febi meminta Eva untuk segera menikah Ditambah lagi Virgon dan Febi memiliki kesibukan tersendiri Yang mengharuskan mereka jarang bersama Yang terpenting Ada seorang pria telus yang mau menerima sang ibunda Untuk menjadi keluarga bahagia Malah menyuruh kayak KPB ya Ini carilah suami mimi Karena kan kita gak selalu bisa sama sama mami Ya kalau apalagi kalau lagi mami sakit Si ini punya anak, si ini punya anak Ada yang diurusin suaminya Ada yang ini Kalau mungkin sehari aja masih bisa ini Tapi kesini-sini kan saya hidup sendiri Gitu loh Kalau saya punya suami Gak mungkin gak saya Istilahnya sama anak-anak saya Atau saya minta-minta waktu atau apa Kan gitu Kadang-kadang ada ya Di saat kita Apa ya Kosong gitu ya Berpikiran Kalau lagi sedih apalagi ya Bersama Virgon punya Masalah ini gitu kan Kadang-kadang aku kemarin tuh aku gak kuat tau Sampai aku bilang sama anakku Bang kalau mami mati Kalian baik-baik ya Ngerak nih mami Mami ngomong apa Jangan ngerak deh Anaknya si Feby juga Apaan sih mami Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.